Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di The One and Only Eikyomedia Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di at Resnayusa Terus ada akun Instagramnya Eikyomedia di at Eikyomedia Dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdian Nyadi Balik lagi di Revise Ya artinya ini konten mengomentari kami Dan ada Revise episode ke-16 Semakin rame aja gitu ya Kiranya kayak gitu gitu Dan suasana kembali ke selepas Iki Menghancurkan markas Deadman Dan terpojoknya Deadman itu sendiri Entah mengapa melihat Aguilera sama Meraung-raung dan menangis di awalan episode kali ini Membuat Om Hige merasa Pokoknya dia lucu banget gitu Malah Joss ingin Om Hige lindungi Kita bisa melihat gitu Bez perpecahan diantara para Deadman Memunculkan sebuah drama terbaru Yang epic Menyebalkannya Orteca hingga munculnya vibes baru Dan juga vibes yang terlihat seperti sedihinan haru Dan kegigihan utuh dari karakter Julio Yelah Furio bang Bukan Julio Ya kan itu penyebutan Jepang guys ya Oke Pokoknya kita bisa melihat disana Betapa Orteca memang mempunyai siasat ulung Dia berkeinginan untuk mengatur dunia ini Berjalan bagaimana yang dia mau Jika kita mengingat tentang bagaimana Sepak terjang Orteca Dalam episode-episode sebelumnya Hal ini bisa kita cermati Orteca Manusia perayu Pandai dalam prospek Banyak siasat Dan masih banyak lagi Sedangkan Julio Seperti yang udah kita tebak di dua episode kemarin Ya Kesetiaan dan pembelaan berlebihnya Terhadap Aguilera Sama ini Adalah karena dalam hidup sebelumnya Alias kisah dia sebelumnya Dirinya telah diselamatkan oleh Aguilera Dalam keterpurukannya sendiri Makanya Dia setia mengabdi Terhadap Aguilera Sama Yang telah menolongnya Kemarahannya sangat terjadi disini Saat Julio berkata gitu Bahwa Aguilera Sama Hanyalah pemancing Dan sebuah pajangan aja Guna organisasi Deadman ini Akan bergerak dipuja oleh banyak orang Diikuti oleh banyak orang juga Scene tersebut diakhiri Dengan Aguilera Sama Yang berubah menjadi Claydolodopan Eh salah Gak mirip deh Cuma ya auranya kayak Serupa aja gitu Tipe monsternya gitu Aguilera Sama ini berubah menjadi Queen Bee Deadman Jadi form Queen Bee ini adalah Sebuah form bermotifkan lebah Bentuk penghormatan Untuk karakter Wasp Woman Monster wanita pertama Dalam franchise Kamen Rider Nah jadi formnya terinspirasi Dari karakter tersebut Meskipun Wasp di sini Merujuk kepada bentuk Tawon Proses pengangkatan batu Gifu Sama oleh Phoenix ini Membuat media banyak memberitakannya Kekacauan yang digunakan oleh Deadman Semulai memunculkan Banyak atensi dari masyarakat Sepertinya akan mengundang lagi Perhatian masyarakat luas ke depannya Dimana masyarakat semakin melihat Hal ini Dan ikut dalam kekacauan Di dalam plot ceritanya Revised Kita pokoknya harus melihat gitu Kondisi kota hancur Dan masyarakat banyak yang panik Gara-gara Deadman itu sendiri Itu baru gambaran yang emang terlihat epic Percakapan Iki di pemandian dengan Daiji Menyiratkan seperti dua hal Iki yang terus merasa bersalah Akibat tewasnya dua Deadman Selevel gift text Iki menyayangkan gitu Mengapa mereka tidak bisa kembali Menjadi wujud manusia lagi Di lain sisi Daiji bersyukur gitu Itu adalah sebuah step lanjut Bagi para hero untuk menyelamatkan dunia ini Nah yang kedua Mengisyaratkan bahwa Daiji masih agak jengkel melihat Iki Yang selalu membawa badannya Untuk semua kemungkinan Dan hal berat di masa depan Iki ingin melawan fase ketiga Ataupun level gift text selanjutnya Dan juga upgrade dan gift text itu sendiri Disana Daiji berkata bahwa Dia pun siap untuk itu Tipikal seorang kakak ya Kembali diperlihatkan oleh Iki Nah dimana bila Iki Terus-terusan bersikap seperti itu lagi Siap-siap aja Malah next bisa aja gitu Akan ada hal yang bertentangan Ataupun masalah lagi Dari Daiji dan Sakura yang tidak mau Ataupun merasa Tidak ingin terus dilindungi oleh Iki Oke yang menarik lagi disini adalah Ketika beberapa diantara kita Para penonton nih Banyak yang merasa bahwa Vibes episode minggu lalu Yakni episode kelima belas Adalah seperti akhir gitu Dari Revise Dimana markas musuh Hancur porak-poranda UFO guna Dharma Itu pun yang dirasakan oleh Ibu undanya Iki Selain memang merasa Karena khawatir Disana ibunya Iki Menyembunyikan Libera Driver Miliknya Sakura Karena dia merasa Bahwa ancaman Deadman Sudah berakhir nampaknya Dan hidup sudah Berangsur-angsur Normal kembali Meski setelahnya Ayah Iki berkata Bahwa drivernya ada di dia Di kamarnya Karena ibunya Iki Menyembunyikan driver tersebut Di tempat itu Satu hal yang harus kita tandai juga Gelagat bapaknya Iki Yang mengembalikan Libera Driver Alias Igarasi Genta ini Agak mencurigakan ya Cuma apakah kalian perhatikan Pemilihan Son Dalam percakapan Sepanjang menit 6.20 Sampai datangnya Hiromi Sang Ya auranya seperti lagu-lagu Santai Lovi gitu Atau kayak lagu santai Soundtracknya Spongebob Ini adalah hal yang unik Dari Revise ini gitu Gak tau kenapa Detail seperti ini Malah menyuguhkan Kesan niatnya episode kali ini Revise si Rollercoaster Kedatangan Hiromi Kekediamannya Igarasi Dengan berbagai misi di dalamnya Beserta sebuah strategi Kita lihat disini Bagaimana tutur kata Hiromi Yang sangat terstruktur disana Namun tetap sopan Dan juga tegas Menyeratkan bahwa Iyalah yang pantas Mengembalikan tugas mulia Komandan Wakabayashi yang asli Yang telah tiada di awal Episode Revise berlangsung Disini karisma dan keulitan Yang sekarang sudah menjadi komandan Diperlihatkan disini Phoenix masih sangat membutuhkan Kekuatan dari 3 Rider Basudara Kan bang disini itu Hiromi ini Belum jadi Ataupun belum diangkat komandan bang Yaelah Tau ini bahkan kita Ngobrolin dedikasinya Yang membuat dia Kepilih jadi komandan Gitu loh Sementara di lain sisi Vives meningkat Kegalauan Aguilera Terhadap bagaimana Peran mereka saat ini Harus seperti apa Mengisyaratkan banyak hal Gitu keren Bagaimana Pak Hanta Kinosita ini Menempatkan Julio dan Aguilera Sebagai pihak yang kesal Namun sadar bahwa Kekuatan mereka ini Tidaklah sekuat itu Gitu Maka wajar aja gitu Apabila nanti Julio Yang telah melakukan Upgrade form Deadman Tiba-tiba Membabi buta disana Meskipun ada Bau-bau kayak mungkin Kematian dari Julio Kita gak tau Itu adalah hal yang logik Yang keren gitu Maksudnya kayak gitu Mas Hanta Kinosita Sering banget main kayak gini Episodenya sekarang padat Terame banget Terus nanti Ataupun sebelumnya Dimana episode-episode Yang lain serasa kosong Dan kurang eksplor Ada juga gitu Tapi tetap bisa diikuti Karena satu lagi Ia tidak sama sekali Melupakan benang merah Dari Kamen Rider Revice ini Itu ya cukup keren lah Selagi melakukan Sebuah siasat Agar Bunglon Deadman Mencuri Revice Driver Itu adalah misi Dari Orteca Disana kita bisa melihat Kebencian yang amat tinggi Dari Bunglon Deadman Terhadap wujudnya sendiri Dan Orteca Kita bisa melihat Basicnya yang ingin Sebagai penguasa dunia Menempatkan dirinya Sebagai vilain bayangan Yang berpotensi Jauh lebih besar Untuk menjadi leader vilain Dalam cerita Revice Kali ini Terlepas dari Siapakah final bossnya Apakah sosok Givu Sama itu Ataupun bukan Ataupun yang terdekat Tapi ini sangat berpotensi Menarik ke depannya Itu hal yang terpenting Di lain sisi George Membeberkan fakta menarik Dari dugaan Dan temuannya dalam episode kali ini Yakni tentang Keberadaan suatu objek Seperti jantung Yang berada dalam patung Givu Sama Sebuah getaran kecil Yang diperbesar Suaranya sebanyak 5000 kali Memunculkan suara detak jantung Seperti layaknya manusia biasa Yang nanti ada teori Cocokologi gitu Dengan apa yang dialami Oleh bapaknya Iki Kecerdasan Hiromi Dalam strategi episode kali ini Patut diapresiasi dengan besar Meskipun besaran kemungkinan Bila di masa depan Hiromi tidak akan bisa Menggunakan kembali Form Kamen Rider Demons Seperti yang udah kita lihat ya Bagaimana Hiromi Seperti sakit Seperti banyak efek lah Dari tubuhnya gitu Dan dia ini Adalah orang yang murni gitu Dengan strategi Yang cukup luar biasa Cekatan gitu Jadi cukup gitu Untuk tugas dia Di masa depan Nah Dia ini membekali Igarasi Family Yang sedang berbelanja Di supermarket Kita bisa melihat Di awal scene Di supermarket tersebut Iki, Daiji, dan Sakura Sudah memakai ear monitor Beserta voice monitornya sekalian Ini logik yang bagus Dari writer kita Hantaki no Shita gitu Gak ujuk-ujuk muncul aja gitu Monitornya gitu Pas ngelawan bunglon Iya kan Keren gitu Yang sering menulis Karangan thriller Mystery dan aksi Ini ya cukup biasa sih Cuma ya keren aja gitu Ketika dipakai Dalam Kamen Rider Rencana bunglon deadman Terhenti di sana gitu Sebuah sikap Yang sering kita temui Di drama misteri Keren sekali Sangat jauh berbeda Vibesnya Dengan minggu kemarin Nah Ini memang disclaimer gitu Acara minggu pagi Apakah berlebihan Jika objek seorang ibu Meskipun sebuah copy paste gitu Akan menusuk Dengan pisau tajam Ke arah anaknya gitu Ini boce-boce Menanggapinya Akan seperti apa nih Masalahnya Kedua objek disini Adalah murni manusia Yang akan menyakiti gitu Om Hige sih Liatnya kayak rame aja Kan kita ngerti gitu Sebagai orang dewasa Yang menonton ini Cuma apa yang bisa Ditangkap oleh anak kecil Terlebih yang di Jepang gitu Apakah dalam benak Hantaki Nosita Itu kayak gini gitu Ingin memberitahu Bahwa hal seperti itu Alias menusuk Itu adalah hal yang buruk Dan pasti bakal ketahuan Oleh orang banyak Dan pasti kalah gitu Sehingga Ya imbasnya jangan dilakukan Itu memang masuk akal gitu Tapi semoga tidak terlalu jauh deh gitu Dengan aksi seperti ini Kecuali dalam bentuk rider Ataupun monster form gitu Agak Sang anak Mengerti bahwa ini ya Hanya fiksi Pertarungan yang cukup emosional Dimana Iki Berganti-ganti form Dengan cepat Menyesuaikan ability-nya Bunglon Deadman Nah disana ada scene lucu juga Dimana Vice ingin disemangati Oleh ibunya Iki Layaknya Tensi semangat yang diberikan Kepada anak-anaknya sendiri Malah terjadi hal yang kocak Yang cukup mengelitik Mungkin bagi para bocil Ditambah Rovekop yang bisa benjol Hanya ditenang oleh ibunya Iki Cukup lemah ya Tapi ya itu wajar lah Cuma kiasan dan hiburan aja Part itu kita juga mengerti Yang penting Pesan tersiratnya adalah Bunglon Deadman Sudah kalap Gak mau balik lagi ke wujud manusia aslinya Dimana Memang dia tidak ingin kembali Ke kehidupan sebelumnya Ada Vice yang cukup keren disini Alasan kenapa dia bergantung Dan bergerak sebagai support role-nya Dari Orteca Agak sedih juga sih Seorang losers ini Kemampuan Bunglon sangat sempurna Dengan orang yang bersifatkan Seperti ini Porsi bertarungnya Kali ini pas banget Dan kenapa Bunglon Deadman ini Harus mati juga Pas banget disini Tidak ditampilkan lemah Juga gak ditampilkan overpower gitu Pas aja porsinya keren gitu Di menit 19 lebih 20 Diperlihatkan juga Bagaimana wujud asli Si Bunglon Deadman Dimana dia terlihat Sangat terpuruk Tersesat Dalam kebuntuan dirinya sendiri Dia-dia Ya buntu gitu Mau kayak gimana Sebuah ironi Namun ini adalah realita Yang sangat mengejutkan Menurut Om Hige Ini adalah salah satu Kematian monster yang epic Yang keren Dimana base-nya ya nyata Realita Bisa dirasakan dari sudut pandang Kenapa dia bisa melakukan hal itu Terlepas dari baik buruknya Sudut pandang tersebut Ataupun perlakuannya Dan realitanya lagi Tipikal seperti ini Adalah hama Yang memang harus dibahas Betul kan Back soundnya pun Kayak mendukung banget gitu Dan kita dapat mengerti Hati Iki Yang membunuh orang seperti itu Dia pastinya mempunyai celah berpikir Dimana hal itu Seharusnya tidaklah terjadi Di satu sisi memang tidak ada Ataupun belum ada jalan lain Di scene lain Dimana kita diperlihatkan juga Bahwa Hiromi resmi Ditunjuk sebagai komandan Ya disana George Meski mungkin dengan raut menyebalkan Yang kocak Tapi George disini terlihat Bangga dengan apa yang dilakukan Oleh Hiromi Sehingga pantas Diangkat sebagai komandan Hiromi sekali lagi Bukan kapten ya Di beberapa subtitle Tertulis begitu gitu Soalnya semua disana Menyebut Hiromi Sebagai si Raikang Ya si Raikang itu Ataupun ya atasan Setingkat komandan lah Dan bajunya juga berbeda Bukan seorang kapten Kayak di awal revise Terlihat lebih gagah aja Nah ini nih misteri Kenapa Igarasi Genta Tidak mempunyai jantung Akan menjadi hal yang sangat menarik Kedepannya Dimana kasus Tetsu Gifu sama Yang didiagnosa Adalah sebuah jantung manusia Akankah ada hubungannya Antara ini semua Ya Makhluk Apakah gitu sebetulnya Mungkin dari Igarasi Genta Ini apa gitu Apakah ketika Gifu Bergabung dengan Genta Akan menjadi The final boss Ataukah malah sebaliknya Ya mungkin kayak gini gitu Igarasi Genta nih Adalah the real hero Yang menyembunyikan Sosok Gifu Demi kedamaian umat manusia Jadi dia bertaruh Memberikan sesuatu Agar Gifu Tidak jadi bangkit Banyak yang aneh kan Soal episode Di awal-awal gitu Kenapa Igarasi Genta Tidak ikut Pas pelantikan Daiji di Phoenix Banyak pokoknya gitu Kecurigaan Genta Yang selalu ditutupi Oleh kekonyolan dia Dalam membuat konten Ini Kayak apa ya Sebuah Sebuah hal yang ironi Cuma ya Keren gitu Dia yang selalu sakit-sakitan nih Ataupun ngeluh Ataupun di rumah aja gitu Menjadi hal yang patut dipertanyakan Akan seperti apa Ataupun kayak gimana Kiprah Genta ke depannya Menurut kalian gimana guys Apakah ada hubungannya juga Dengan arti Dari opening revise Terhadap fakta Genta Yang satu lajur Dengan Gifu sama Akankah malah inangnya Ternyata iki Hayolo Dan kita lihat juga Pas makan bersama ya Sakura aneh gitu Kenapa bapaknya ini Yang sakit-sakitan Parah kemarin Bisa langsung sembuh Seketika gitu Yang sakit Pinggang lebay itu Encok lebay itu Ataupun ada sebuah ide gila gitu Mungkin Dimana iki Ternyata mempunyai dua jantung Bisa aja gitu Nyawa dari Vice Ada di sana gitu Karena insiden kemarin Pas Vice merasa pusing Di kapal Deadman Apakah hubungannya Antara Genta Iki Vice Dan Gifu sama Genta bersembunyi Di balik kekonyolan Yang ia buat sendiri Apakah dia berbohong gitu Atas realita kejam Yang sebetulnya terjadi Makanya dia bertindak Bodoh Ataupun ceroboh Agar semua Tidak khawatir gitu Hal aneh juga akan muncul Dimana Sakura pergi Ke rumah Hikari Di sana ya Pas lagi makan Langsung ke sana Dan misteri Di balik Ushijima Sang pun Masih berlanjut Entah akan seperti apa Kedepannya Tempat misterius tersebut Mirip seperti Tempat mengubahnya Manusia menjadi smash Kalau dilihat-lihat Dalam dunianya build Nah Di episode mendatang Adalah babak terbaru juga Dari Deadman Di bawah kepemimpinannya Dari Orteca Dimana kita juga bisa Melihat cewek cantik Baru Pengganti sosok Aguilera Siapa yang langsung Menandai cewek itu guys Meski tenang aja gitu Aguilera sama Kepunyaan OBG Masih ada di sana gitu Dan episode mendatang Juga akan mengungkap Fakta Julio Ataupun Furio Di masa lalu Ada juga sosok Deadman Terbaru Di bawah asuhan Orteca Episode depan juga adalah Tayangan khusus Amukannya Julio Teknologi menarik Dari George Juga akan diperlihatkan Di sana Dimana Iki Akan menuju Alam realitasnya sendiri Agar dia bisa melatih Form Riva Dengan sempurna Teknik yang bagus gitu Teknik ini adalah Jalan menuju Form Riva Volcano Keren banget Jadi kerasa gitu Form Barid Rex ini Ya berguna banget Dan masuknya Revival Volcano Form Juga sangat logik banget gitu Sangat masuk akal Ya keren gitu Kenapa episode kemarin Tidak se-epik saat ini ya Dan episode sebelumnya juga gitu Rollercoaster dari Hantakinoshita Memang agak aneh Cuma ya gak apa-apa lah Bagaimana menurut kalian guys Saatnya Berikan rating kalian Sampai jumpa di video selanjutnya